Sebelum kita mulai video ini, saya mau ngajak bunda-bunda untuk klik tombol subscribe yang ada di sebelah kanan bawah. Kalau sudah, mari kita mulai tutorial masaknya. Assalamualaikum bunda-bunda cantik. Bunda sudah punya ide buat tagjil apa nanti? Kolak labu kuning bisa menjadi alternatif untuk menu berbuka puasa. Kolak kalau tidak pakai santan rasanya kayak ada yang kurang, iya nggak sih bun? Tapi karena sedang mencoba hidup sehat, santan saya ganti menjadi fiber cream sehingga aman untuk penderita kolesterol yang biasanya tidak boleh konsumsi santan. Yuk bunda, langsung disimak cara membuatnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 400 gram labu kuning 100 gram kulang kaling 1 liter air 4 sendok makan fiber cream 150 ml air panas, ini untuk mencairkan fiber cream 1 lembar daun pandan 150 gram gula merah Kalau bunda dirasa kurang manis boleh ditambah Ini untuk bahan-bahannya sudah semuanya bunda Sekarang kita langsung cara membuatnya ya Sambil menunggu untuk kita potong-potong labunya Ini kita siapkan dulu airnya Sambil nanti airnya mendidih ya bunda Kita tunggu Kemudian ini fiber cream kita campurkan dengan air panas Lalu kita adu-adu Kalau pakai air dingin fiber cream ini nanti hasilnya akan menggumpal bunda Kita adu-adu hingga tercampur rata Sekarang kita akan potong-potong untuk labu kuningnya Ini dipotong sesuai selera bunda saja Kalau saya dipotong agak besar ya bunda Jadi tidak terlalu kecil banget nih Segini ya Kita potong semuanya bunda Oh iya bunda yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa untuk subscribe ya Oke sudah semuanya bunda Kita sisihkan dulu Sekarang kita akan sisir gula merah Ini supaya nanti cepat larut dengan air Kalau bunda suka yang manis Boleh ditambah dengan gula pasir Ini untuk airnya kita tunggu dulu sampai mendidih ya Kalau sudah mendidih kita bisa masukkan labu kuning Kemudian kolam kaling juga kita masukkan sekalian bunda Karena untuk labu kuning ini juga cepat untuk empuknya Daun pandan juga kita masukkan bunda Ini kita repus Hingga nanti sudah mulai empuk pada labunya Lalu gula merah ini juga kita masukkan sekalian bunda Lalu kita aduk-aduk Kita tunggu dulu sampai teksturnya menjadi empuk Ini bunda sudah mulai berubah warna ya Sebentar lagi matang Oke ini kita tambahkan dulu Untuk cairan fiber cream bunda Ini kita aduk-aduk Apinya dikecilkan saja ya bunda Oke ini kita tinggal menunggu Benar-benar matangnya Tidak usah terlalu lama bunda Oke ini bunda sudah selesai Mudah dan singkatkan bunda Cara membuatnya pas banget Buat menu takjil berpuka puasa nanti loh Labu kuning memiliki tekstur yang lembut dan empuk Selain itu buah labu juga dapat dijadikan Berbagai olahan kuliner Apalagi labu juga memiliki banyak kandungan Seperti vitamin A, vitamin C, beta-karotin, kalium, dan zat besi Selamat mencoba ya bunda Semoga berhasil Dan selamat menjalankan ibadah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax